Tentara China dan Rusia telah memulai latihan di hari pertama kalinya militer China dalam latihan gabungan terbesar dalam sejarah. Hari pertama latihan Sibu Interaksi 2021, yang pertama melibatkan partisipasi tentara Rusia di wilayah Tiongkok, akan berlangsung dari 9 hingga tanggal 13 Agustus. Admin bingung nih krut, AS dan antek-anteknya ngintip gaya, atau malah ngumpet, tentara Rusia diberi akses untuk menguji peralatan militer China selama latihan gabungan Sibu Interaksi 2021, yang diadakan Agustus ini di daerah otonomi Ningxia Hui China, lapor Kementerian Pertahanan Rusia, yang merilis video pelatihan tersebut. Dalam gambar, pasukan Rusia dari Distrik Militer Rusia Timur diperlihatkan belajar mengemudi dan menggunakan tank beroda dan kendaraan lapis baja tentara pembebasan rakyat China. Latihan tersebut dipimpin oleh instruktur dari Pasukan Darat Pela, serta secara pribadi oleh Wakil Komandan Distrik Militer Timur, Lieutenant General Mikhail Nosulev. Tahap utama latihan Sibu Interaksi 2021 akan berlangsung dari 9 hingga tanggal 13 Agustus dengan partisipasi sekitar 13 ribu personel dari kedua negara. Perlu dicatat bahwa ini adalah pertama kalinya Beijing mengundang pasukan Rusia untuk berpartisipasi dalam latihan besar di Republik Rakyat Tiongkok, sementara militer Tiongkok telah berpartisipasi dalam beberapa latihan bersama di wilayah Rusia. Dengan demikian, tentara pembebasan rakyat mengirim 3 ribu tentara pada tahun 2018 untuk berpartisipasi dalam latihan Rusia Vostok-2018. Manuver, yang melibatkan 2 unit udara dan 13 unit darat, akan berlanjut hingga tanggal 13 Agustus. Diperkirakan bahwa latihan tahap utama akan diikuti oleh lebih dari 10 ribu tentara dari kedua negara. Di pihak Rusia, akan ada pasukan senapan bermotor, pesawat tempur Sukhoi Su-30 dari Angkatan Udara dan Tentara Pertahanan Udara Distrik Militer Timur, serta petugas dari aparat kontrol, merinci Kementerian Pertahanan Rusia. 4 pesawat tempur J-20 Generasi kelima China, serta pesawat angkut militer Y-20, berpartisipasi dalam parade yang menandai awal latihan. Prajurit Rusia berlatih untuk pertama kalinya dengan peralatan militer China dalam latihan gabungan. Manuver bersama bertujuan untuk memperdalam kerjasama antara kedua Angkatan Darat dalam operasi kontraterorisme, serta menunjukkan tekad kuat Rusia dan China untuk bersama-sama memastikan keamanan dan stabilitas global dan regional. Latihan akan dipimpin oleh Komando Militer Kedua Negara, di mana otoritas komando gabungan telah dibuat, perencanaan terpadu telah dilakukan dan masalah komando, kontrol, pengintaian, peringatan, pemadaman kebakaran dan keamanan informasi, kata militer Rusia, dalam sebuah pernyataan. Manuver Rusia-Cina telah dilakukan sejak 2005 dalam berbagai format. Di antaranya adalah latihan rutin multilateral, misi perdamaian, dalam kerangka organisasi kerjasama Shanghai, latihan angkatan laut bersama, kerjasama maritim, antara kedua negara dan latihan pertahanan anti-rudal, serta latihan anti-terorisme. Nah itulah rincian latihan SIBU 2021 di hari pertama. Ya krut, jangan lupa subscribe, like dan share. Shark Indo Militer Sub indo by broth3rmax